Kalau mau ngelamar seorang cewek, sebelum kita datang ke calon mertua, lobi dulu ke langit pemilik hati mertua. Minta kepada Allah yang menggenggam hati, begitu di depan pintu pagar, sampai seratus kali. Kenapa seratus kali? Sampai yakin banget. Ya Allah yang menentukan hati seseorang hamba, bisa dibolak balik, bisa jadi awalnya si calon mertua ini sudah punya calon sendiri buat anak yang perempuannya. Akhirnya orang tua, calon mertua tadi yang sudah punya rasa srek kepada yang lain, tiba-tiba berubah pas melihat kita. Wah ini nih calon nantu saya nih. Jadi Allah sendiri yang berjanji akan menunjukkan keajaiban, mengabulkan permintaan-permintaan yang baik dari hambanya, sehingga tidak perlu kita ragu, Allah tidak mungkin ngecewain kita. Tidak mungkin ngecewain kita.